Ratusan rumah di kampung Wogikel Wanam, Papua, hangus terbakar. Selain melalap rumah penduduk, api juga menghanguskan kantor pospol air dan kantor koramil Wanam. Kebakaran terjadi di kampung Wogikel Wanam, distrik Ilwayae, Kabupaten Merauke. Banyaknya bangunan atau rumah penduduk yang terbuat dari kayu menyebabkan api dengan cepat merambang. Tercatat sebanyak 50 rumah penduduk hangus terbakar. Selain itu, api juga melalap sebuah kantor pospol air dan kantor koramil Wanam. Hingga kini pihak berwajib masih menyelidiki penyebab kebakaran dan untuk kerugian mencapai 30 miliar rupiah. Puluhan rumah di Papua hangus terbakar.